Intro Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Sylvie kembali menjumpai Anda di program info terkini Suara Net TV Pemirsa penerapan sekolah daring semenjak pandemi COVID-19 melanda dunia pada tahun 2020 lalu mendapat beragam tanggapan dari siswa dan siswi SMA Negeri 1 Langkirembong, Kabupaten Manggarai, Nusa, Tenggara Timur Monica Mehta Yufrida Anggar, seorang siswa jurusan Matematika dan Ilmu Alam mengatakan bahwa pembelajaran daring merupakan metode yang tepat untuk digunakan saat pandemi seperti saat ini yang walaupun dalam pelaksananya kurang terlalu efektif dengan metode pembelajaran tatap muka Sejujurnya saya tidak masalah dengan sekolah daring karena menurut saya itu cara yang aman karena di situasi pandemi seperti ini ya itu jalan terbaik Iya, jadi menurut saya sekolah online tidak apa-apa Saya merasa baik-baik saja dengan sekolah daring saya tidak ada keluruhan Oke, nah dari segi pembiayaan sebenarnya itu sekolah daring memberatkan orang tua Sejujurnya sedikit memberatkan karena kuota biasanya kalau misalnya kita sekolah biasa itu beratnya paling difotokopi tugas Sebenarnya lebih berat sekolah daring cuman ya kalau dipikir-pikir sama saja Sama dari segi apanya? Ya kuotanya kalau misalnya kita sekolah biasa bukan sekolah daring itu kita pakai uangnya itu untuk fotokopi bahan makalah atau apa Tapi kalau dalam sekolah daring kita pakai uangnya untuk kuota Nah kuota itu dipakai untuk kirim makalah via online Dari segi penyajian materi, tatap muka atau daring yang lebih efektif? Yang lebih efektif menurut saya itu tatap muka Karena tatap muka itu interaksinya lebih bagus daripada soal daring Daring itu apalagi zoom itu ada permasalahan di jaringan atau permasalahan di kota Kalau untuk pemerintah saya ingin menyampaikan saya harap kuota gratis itu bisa lancar diberikan kepada para siswa Supaya para siswa bisa dengan lancar juga mengikuti KBM selama sekolah daring Hal yang sama juga disampaikan siswi yang lain Paula Angelina Hamun dan Suprianti Militan Ruheng Paula Angelina menambahkan hal yang paling sulit selama pembelajaran daring adalah Ketersediaan jaringan juga susah mendapatkan paket data Senada dengan Paulina Angelina Suprianti Militan Ruheng juga mengatakan Pembelajaran sistem daring sangat susah karena penyajian materinya tidak detail Sebab materinya hanya bisa dibaca melalui modul yang dikirim atau nonton melalui Youtube Selain itu juga kata mereka selama pembelajaran daring Kedekatan antara satu dengan yang lain tidak terjalin dengan baik Dikarenakan jarang bertemu dan bahkan tidak pernah bertemu Kalau susahnya itu mungkin semua mulut Susahnya itu pada jaringan terus dengan kuota pulsa Karena tidak selamanya kami dapat disampakkan Terus kalau senangnya mungkin ada juga yang berpendapat Kalau sekolah daring ini adalah senang karena mereka tidak terlalu susah pergi ke sekolah pagi-pagi Itu banget Menurut saya kalau kesat sekolah daring menurut saya itu sekolah daring itu sangat susah Karena kadang itu materinya kita susah Materinya susah dipahami karena kita hanya baca dari yang dikirim oleh guru atau lewat Youtube Beda kalau sekolah dari tata buka Kita bisa lebih memahami apa yang diberi materi yang diberikan oleh guru Sementara itu Farel Dino Bertobire dan Yohanes Desera mengatakan Bahwa sekolah daring sangat menyusahkan sebab banyak fasilitas yang harus dipenuhi Mulai dari HP Android, laptop dan juga paket data Selain itu juga penyajian materinya kurang efektif karena terkendala jaringan dan waktunya terbatas Menurut saya itu sekolah daring itu sangat disusahkan karena kebutuhan itu sangat banyak Itu kebutuhan apa? Mulai dari pulsa terus? Mulai dari pulsa, HP juga, laptop Yang paling sulit dalam menjalankan sekolah daring itu kira-kira apa? Dari seperti dibandingkan dengan Nah oke, lebih efektif mana? Sekolah daring atau tetap muka? Tetap muka Tetap muka Nah kalau tetap muka penyajian materi dengan daring ini sama tidak? Beda Beda Bedanya dimana? Kalau tetap muka lebih cepat memahami Sedangkan daring Penjelasan materi Khususnya bisa dipahami Kenapa itu? Karena faktor jaringan yang kurang bagus Dan waktunya terbatas Demikian info terkini Suara Net TV Saya Silveh pamit Selamat siang dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton